Om Swastiastu, terima kasih sudah berkunjung di channel saya, Wayan Muli NBA Di video saya kali ini, saya akan menggambar sosok legendaris yaitu bernama Walu Natheng Dirah Dari arti katanya sendiri, Walu Natheng Dirah memiliki arti Walu adalah jana, Natheng itu adalah ratu Dan Dirah itu adalah sebuah nama, nama wilayah atau kerajaan Jadi, Walu Natheng Dirah bisa diartikan seorang janda yang menjadi ratu di negeri atau di wilayah Dirah Mengenai kisahnya sendiri, di Bali sangat sering dikisahkan atau dipentaskan dalam pementasan seni dan tari-tarian Yang berjudul Calon Narang Dan mengenai kisahnya, saya akan mulai dari Di kediaman Walu Natheng Dirah Nah, di kediamannya itulah Walu Natheng Dirah Sedang duduk di balkon rumahnya Sambil memandangi Anaknya yang sedang Memetik bunga Di halaman rumahnya Di dalam hatinya dia bertanya Saya ini adalah seorang ratu Dan anak saya Cantik dan pintar Tapi, kenapa tidak ada satu pun laki-laki atau perempuan yang mau berteman dengannya Bahkan hanya untuk berkenalan saja, tidak ada yang mau Dan di saat yang bersamaan Lewatlah beberapa orang laki-laki atau pemuda di depan anaknya dan dia melihatnya Para laki-laki itu atau para pemuda itu Terlihat menundukkan kepala dan berjalan semakin cepat Walu Natheng Dirah sangat terkejut Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa anaknya tidak mau diajak berteman Bahkan untuk berkenalan atau melihat saja Para pemuda dan pemudi tidak mau Nah, saking penasarannya Walu Natheng Dirah adalah seorang ratu dan dia Menyuruh Anak buahnya untuk menyelidiki hal itu Singkat cerita di keesokan halinya Anak buahnya yang disuruh Menyelidiki hal itu datang ke rumahnya atau di kediamannya Dan Walu Natheng Dirah sangat terkejut mendengar Apa yang disampaikan oleh anak buahnya itu Bahwa Apa penyebab anaknya tidak memiliki teman atau tidak memiliki kekasih Itu dikarenakan oleh Walu Natheng Dirah sendiri Penyebab dari ketidaknyamanan para masyarakat untuk berteman dan berkenalan dengan anaknya itu adalah Disebabkan oleh ilmu hitam yang dimiliki oleh Walu Natheng Dirah sangat tinggi dan Sangat jahat mendengar hal itu Walu Natheng Dirah sangat marah Terkejut dan marah mendengar pernyataannya Dan di hari itu pula dia merencanakan sesuatu Kalau apa yang dibilang oleh masyarakat itu tentang ilmu hitam yang dimilikinya Dia akan benar-benar menunjukkannya kepada masyarakat Dan Di malam yang sudah ditentukan Walu Natheng Dirah memanggil semua anak buahnya untuk melakukan Persembahan atau ritual di sebuah kuburan untuk menyembah Dewi Durga Malam itu mereka berangkat dan menuju ke kuburan Dan atas persembahan dan ritualnya Dewi Durga pun Memberikan izin untuk Melakukan atau menyebarkan wabah penyakit ke dalam kehidupan masyarakat Di malam itu juga diceritakan Di sebuah desa kecil Anjing-anjing melolong bersautan Dan dari sebuah gubuk Di ujung desa terdengar suara keyakan dan tangisan Penyebabnya adalah Salah satu anggota keluarganya Tiba-tiba meninggal dan tidak jauh dari rumah itu juga Terdengar lagi suara tangisan dan Sama seperti di gubuk yang pertama Anggota keluarga mereka ada yang meninggal mendadak dan Salah satu dari mereka ada yang sakit parah juga Malam itu sangat mencekam Anjing-anjing melolong bersautan di perbatasan desa Singkat ceritanya Ada beberapa orang yang telah berada di situ untuk melaporkan sesuatu yang sama Yaitu Sepuluh dari kepala desa itu melaporkan sesuatu yang sama itu adalah Mengenai penduduk mereka yang mati mendadak Sakit Lalu meninggal Dengan kesaktiannya pun Raja dari kediri yang bernama Prabu Air Langga Melihat dengan mata batinnya Apa sebenarnya penyebab kekacauan tersebut Dan dia pun mengetahui bahwa penyebab kekacauan tersebut adalah Seorang ratu dari negeri Dirah Yang tidak lain adalah Walu Nateng Dirah Dia pun segera menyuruh Mahapatiya untuk datang ke negeri Dirah Untuk memberi hukuman Kepada Walu Nateng Dirah atas perbuatannya Tidak lama berselang Patihnya pun kembali dari negeri Dirah Membawa hasil yang kurang menyenangkan Yaitu kekalahan Patihnya mengatakan ilmu Walu Nateng Dirah sangat tinggi Sehingga dia tidak dapat melawannya Mendengar hal tersebut Empu Beradah Seorang penasehat dari negeri Kediri memberikan petunjuk kepada rajanya Agar Membuat siasat terlebih dahulu sebelum menyerang Oleh karena Mereka atau Prabu Dari negeri Tersebut mengetahui Kalau Walu Nateng Dirah sangat menginginkan Adanya menantu di Istananya Maka Prabu Air Langga dan Prajuritnya Atau Mahapatihnya Merencanakan Untuk melakukan Kawin politik Yang dalam hal ini Prabu Air Langga mengirim Empu Bahula Untuk melamar Atau menjadi menantu Di rumah Walu Nateng Dirah Singkat cerita Walu Nateng Dirah menerima lamaran Dari Empu Bahula Dan Empu Bahula pun Tinggal bersama istrinya Di Kediaman Walu Nateng Dirah Dan mulai dari sanalah Dia melancarkan Apa yang sudah menjadi Rencana dari Prabu Air Langga Yaitu Mencuri atau Mencari Kelemahan dari Walu Nateng Dirah Dan apa Apa saja ilmu dan kelemahan Dari Walu Nateng Dirah Sampai suatu malam Empu Bahula melihat Walu Nateng Dirah Menyembunyikan Kitab suci Atau kitab kekuatannya Di suatu tempat Dan Sewaktu ada kesempatan Empu Bahula pun Mencuri kitab tersebut Dan menunjukkannya Kepada Empu Berada Nah Dari kitab tersebutlah Empu Bahula Dan Empu Berada Mengetahui Apa kelemahan Dari Walu Nateng Dirah Dan di saat itu Juga mereka Mendatangi Rumah dari Walu Nateng Dirah Untuk Melakukan Pertempuran Dan mereka pun Berangkat Dan bertemu Dengan Walu Nateng Dirah Oleh karena Empu Bahula Dan Empu Berada Sudah mengetahui Apa kelemahan Dari Walu Nateng Dirah Maka Dengan mudah Saja Dia bisa Dikalahkan Nah Nah mungkin Itu sedikit Cerita Mengenai Gambar yang saya Buat yang berjudul Walu Nateng Dirah Dan Mungkin Pesan yang bisa Saya Tangkap Dari sebuah Kisah tersebut Adalah Kekuatan hitam Akan Dikalahkan oleh Kekuatan baik Dan Kembali ke Cerita Atau Di pementasan Sebuah Cerita Calon Arang Di Bali Saya Sangat sering Menonton Di akhir Cerita Di pertarungan Antara Walu Nateng Dirah Dan Prabu Air Langa Atau Empu Berada Tidak Ada Satupun Dari Mereka Yang Mampu Membunuh Atau Mengalahkan Satu Sama Lainnya Makanya Di Akhir Cerita Terlihat Gamang Atau Tidak Pasti Mungkin Kalau Pendapat Saya Hal tersebut Dikarenakan Atau Berisi Pesan Bahwa Saat Pertarungan Antara Kebaikan Dan Kejahatan Belum Ada Yang Mati Atau Belum Ada Yang Hilang Oleh Karena Sampai Saat Ini Pun Kekuatan Jahat Itu Masih Ada Bahkan Di Dalam Diri Kita Sendiri Maka Dari Itu Sebisa Mungkin Kita Harus Menetralisir Kekuatan Jahat Dari Diri Kita Sendiri Untuk Supaya Bisa Menjalan Hidup Lebih Baik Mungkin Itu Pesannya Dan Mungkin Itu Yang Bisa Saya Ceritakan Sedikit Mengenai Gambar Saya Dan Saya Akan Berpesan Juga Pada Teman Teman Bahwa Apa Yang Saya Gambar Ini Sebenarnya Bukanlah Wujud Asli Dari Waluna Tengdira Ini Hanya Kreatifitas Saya Saja Yang Menggamarkannya Seperti Ini Jadi Teman Teman Jangan Salah Paham Mengenai Wujud Asli Dari Waluna Tengdira Ya Sekian Dari Saya Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Channel Saya Dan Tap Ikon Lonceng Juga Untuk Mengertahui Video-video Saya Yang Selanjutnya Terima Kasih Dari Saya Sekian Dulu Videonya Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat